assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rizwanji channel dimanapun sahabat berada semoga pada kesempatan kali ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat jadi di konten pada siang hari ini saya akan memberikan video lagi untuk sahabat rizwanji mengenai rumput otot yang bisa dipanen dan ditanam kembali walaupun belum berwas banyak sahabat ya jadi di konten kali ini saya akan mengulas tentang rumput otot lagi sahabat tapi sebelum itu alangkah baiknya buat sahabat rizwanji yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu channel ini dan jangan segan untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat ya jika sekalian atau sahabat semua sudah mensubscribe channel ini oke jadi tampak pada video di hadapan kita sahabat ya bahwa rumput ini sudah berumur kurang lebihnya 1 bulan sahabat ya nah jadi kondisinya seperti ini walaupun masih berumur di bawah garis atau di bawah perkiraan untuk dipanen yaitu kurang lebihnya sekitar 2 bulanan sahabat ya karena ini masih segini sahabat ya dan ini sudah bisa kita panen atau kita lakukan pemanenan sahabat ya atau pemotongan terkait dengan rumput ini sendiri yaitu ciri-cirinya sudah memiliki seperti ini sahabat ya ini ciri-cirinya sudah mempunyai apa itu namanya tunas yang cukup banyak sahabat ya dan untuk satu rumput ini sehingga membuat rumput ini sudah layak untuk kita potong dan apabila akan kita ambil bibitnya ini sebenarnya sudah atau juga sudah bisa untuk dijadikan atau ditanam kembali sahabat ya terkait dengan yang ada di sebelah sini sahabat bisa melihatnya sendiri yang seperti ini sahabat ya ini kalau kita kupas seperti ini ya ini sebenarnya di bawah sini tampak beberapa ruas batang yang masih kecil sahabat ya nah seperti ini ya seperti ini sahabat ya ruasnya ini sebenarnya sudah ada tapi belum begitu banyak sahabat nah seperti ini sahabat ya ini akan saya coba nah seperti ini sahabat ini apabila kita lakukan pemanenan maka kita bisa potong di area sebelah sini sahabat ya yang saya tunjuk ini kemudian untuk bagian yang sini bisa kita ambil lagi untuk kita lakukan penanaman kembali seperti yang sudah pernah saya tanam sahabat ya di video sebelumnya jadi apabila ada sahabat kita yang bertanya apakah rumput todot yang sekiranya belum beruas banyak itu apakah bisa dipanen di usia muda dan apakah bisa ditanam kembali tentu saja saya jawab atau jawabannya itu bisa sahabat ya jadi karena disini sudah mempunyai ruas tapi belum cukup banyak sahabat ya sehingga rumput ini apabila ditanam itu akan bisa tumbuh kembali sahabat jadi seperti di video-video saya sebelumnya sahabat ya bahwa saya menanam pipit rumput todot itu langsung saya ambilkan dari bawahnya daun yang seperti ini sahabat ya nah kira-kira seperti ini segini itu lalu saya tancapkan dan Alhamdulillah tumbuh sahabat jadi seperti ini sahabat ya akan saya geser lagi kameranya agak kesini supaya sahabat lebih tahu tentang rumput yang bisa dipanen ketika waktu masih muda dan bisa ditanam kembali nah seperti ini sahabat ya ini akan saya kupas nah seperti ini sahabat jika rumput sahabat itu sudah mempunyai akar nah seperti ini seperti ini sahabat ya berarti untuk kondisi ruasnya itu sudah kemungkinan sudah keras sahabat ya kurang lebihnya seperti ini dan ini sudah bisa kita panen untuk rumputnya walaupun tingginya cuma segini sahabat ya nah segini ini belum ada kira-kira 1 meter ini belum ada sahabat ya tapi kalau sekitar 40 cm ini sudah ada sahabat jadi kurang lebihnya seperti ini sahabat ya ini bisa kita potong disini dan kita tanam kembali oke jadi untuk informasi kali ini seputar rumput todot yang bisa dipanen di usia muda dan ditanam kembali itu seperti ini sahabat ya mempunyai juga ciri-ciri untuk daunnya itu tampak masih muda sahabat ya jadi daunnya itu hijau agak ke kuning-kuningan sahabat ya sekilas karena ini masih muda dan untuk lebar daun juga tidak terlalu lebar kemungkinan segini sahabat ya nah ini satu garis ini jari sahabat ya nah jadi seperti ini dan untuk tingginya kurang lebih ya 40 cm sahabat ya jadi seperti ini nah seperti ini sahabat ya nah jika sahabat ingin menanam bibit yang seperti ini silahkan dan itu sudah saya praktikan dan tumbuh sahabat ya yang di sebelah sini juga tampak seperti ini sahabat ya ini kuning karena habis kebanjiran sahabat jadi seperti ini sahabat ya kurang lebihnya untuk video kali ini saya rasa cukup sampai disini apabila nanti ada sahabat yang bertanya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah dan apabila sahabat menyukai video ini jangan lupa ditekan juga tombol like nya sahabat jika sahabat mempunyai teman atau peternak yang belum mengetahui rumput odot silahkan di share video ini ke teman sahabat supaya mereka tahu dan kita juga bisa mengambil manfaatnya sahabat ya dari share video ini terima kasih apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan nanti-nanti sahabat Rizwanji semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji Channel selamat menikmati